Intro Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini Tertulis dalam Roma 8 ayat 15 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu kita berseru ya Abah ya Bapak Sobat Kairos sejak dari dunia ada dicipta Roh Tuhan sudah bekerja dan berkarya Walau tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan Roh Tuhan yang memimpin Nuh, Abraham, Musa dan hingga saat ini Itulah yang disuarakan Nabi Yesaya dengan memberitahu Roh Tuhan yang menuntun orang Israel mulai dari Mesir hingga di tanah terjanji Mulai dari membelah laut Menuntun dengan tiang awan di siang hari Tiang api di malam hari Mulai awal hingga akhir roh Tuhan senantiasa hadir Itulah yang disebut Yohanes bahwa setiap orang yang dipimpin oleh roh Ialah orang yang mengaku Yesus Kristus adalah anak Allah Dan setiap orang yang mengaku Yesus adalah anak Allah Ialah yang hidup di dalam kasih dan selebihnya adalah anti Kristus Secara khusus Paulus dalam renungan ini berkata bahwa kita telah menerima roh Yang menjadikan kita anak Allah Roh Allah adalah pikiran Allah Karena itu ketika kita menerima roh Allah Kita berada dalam dan dikuasai dan di bawah kendali Allah Melalui roh kita dimampukan untuk mengenal dan memahami kehendak Allah Maka segala kerogu-raguan dan ketakutan pada dasarnya sudah ditahulukan Oleh roh kita diangkat atau diadopsi menjadi anak Allah Pemahaman ini sangat luar biasa Karena dengan demikian Paulus mau mengatakan Kita berhak menerima dan mewarisi semua apa yang disediakan Allah Mewarisi dalam arti memakai Memanfaatkan sekaligus merawat milik Allah Sebenarnya sejak dunia ada Semua itu sudah diberikan Allah kepada Adam Untuk menguasai dan memelihara seluruh ciptaan Tetapi karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah Dan pada akhirnya hak untuk memiliki juga tercabut Itulah sebabnya dunia dan seluruh isinya Sering dipakai bukan untuk kemuliaan Allah Tetapi hanya untuk kepentingan dan pemuasan diri sendiri Dipurbudak dan dikuasai oleh dosa dan dunia Manusia sudah taluk kepada keinginan dunia Terjebak dengan segala kenikmatan dan kesenangan Yang ditawarkan Yang mengakibatkan kerusakan dan terputusnya Seluruh hubungan kepada Allah Kepada keadaan yang sudah rusak itulah Allah membuat sebuah tindakan yang sangat luar biasa Sebab di dalam Yesus Allah memperlihatkan kasihnya Kemuliaan yang sudah hilang itu dikembalikan Dunia ditahulukan melalui Yesus Kristus Hubungan yang sudah terputus menjadi terhubung Melalui Yesus kita menjadi anak yang selama ini Orang yang tidak masuk hitungan menjadi orang utama Dari bangsa terbuang menjadi umat pilihan Dari orang luar menjadi orang dalam Namun apabila diangkat menjadi anak Allah Ada konsekuensi yang harus dimengerti dan dipahami Ketika seseorang diangkat menjadi anak Dia harus memutuskan hubungan dengan manusia lamanya Dalam arti harus terputus secara total Dari ikatan-ikatan lama Menjadi keluarga baru Hubungan baru dengan Allah Itu adalah sebabnya kita mempunyai hak untuk menyebut Tuhan itu Bapak Sebab dalam seluruh agama yang ada di dunia Hanya orang percaya yang mempunyai Tuhan sebagai Bapak Itu artinya ada hubungan yang akrab dan dekat kepada Bapak Dan hanya rohlah yang memampukan kita untuk mengatakan Dengan demikian roh Tuhanlah yang menguatkan Dan memberi jalan untuk kepada Tuhan Oleh karena itu sebagai anak Allah Orang percaya seharusnya mengenakan manusia baru Sebagaimana kata Paulus kepada jemaat di Ephesus Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu Dan berubahlah oleh pembaharuan akal budimu Percayalah kita telah diangkat menjadi anak Allah Tuhan Yesus memberkati Selamat beraktifitas Sobat Kairos Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin